Dunia perfilman tanah air kehilangan satu aktor berbakatnya. Dia adalah Junaidi Salat, pemeran utama dalam film Alitopan Anak Jalanan yang rilis pada tahun 1977. Kebergian Junaidi Salat untuk selama-lamanya tentu membawa duka mendalam buat keluarga, kerabat, dan sahabat. Yati Oktavia misalnya yang mengucapkan duka cita di Instagram. Selamat jalan sahabat, tulis Yati Oktavia di Instagram pada selasa 19 Januari 2021. Caption tersebut melengkapi unggahannya berupa poster judul film Alitopan Anak Jalanan. Ya, Yati adalah lawan main Junaidi di film tersebut. Poster menampilkan Junaidi sebagai Alitopan tengah duduk di sebuah bangunan tua. Sementara di bawah ada Yati yang memerankan anak Karenina. Mereka berpegangan tangan. Film yang dipentangi mereka cukup melegenda sampai sekarang. Sutradara film tersebut adalah Teguh Esa. Unggahan Yati Oktavia ini di komentari warganet. Mereka ikut berduka cita atas meninggalnya Junaidi Salat. Rest in peace, Bapak Junaidi Salat. Komentar Fuad Naban. Rest in peace. Your home is heaven. It's ready. Bless you Alitopan. Timpal. Kalau Jenny. Kabar meninggalnya Junaidi Salat pertama kali tersiar lewat pesan WhatsApp yang diterima kalangan wartawan. Telah dipanggil kembali ke rumah Bapak Surgawi, Bapak Junaidi Salat hari ini, Senin 18 Januari 2021, pukul 20.09 di Rumah Sakit PGI Cikini. Demikian isi pesan tersebut. Ochi Maulana Salat juga mengabarkan lewat Instagram. Ia mengunggah foto sang ayah beserta kerabat dengan kue ulang tahun. Selamat pulang, Papa kesayangan. Tulis Ochi. Ochi berharap bisa meniru sang ayah yang taat sebagai pendeta. Semoga kita bisa terus belajar banyak menjadi seperti Papa. We love you so much. Selamat jalan sang panglima, garis depan, pekabaran injil. Sampai bertemu Pak di kekalan, ungkapnya. Dalam unggahannya, Ochi juga mengabarkan bahwa ibadah penghibur Junaidi Salat akan dilakukan secara online karena situasi pandemi. Karir Junaidi Salat di dunia perfilman tanah air bermula ketika mendapat peran utama di film Aku Tak Berdosa bersama Dewi Puspa. Namanya melampung ketika 1977 menjadi bintang film Alitopan Anak Jalanan. Junaidi Salat saat itu berperan sebagai Alitopan yang gagah berani. Ia beradu peran dengan Yati Oktavia. Tak lagi berkarir di dunia panggung hiburan, Junaidi Salat menghabiskan sisa hidupnya sebagai pendeta sebelumnya dia menganut Islam.